Masih Borgol, bersama saya Bang Jek Informasi kedua Tim penyidik unit reskrim Polsek Jambi Selatan mengirimkan berkas tahap dua empat pelaku pemalakan yang ada di arena Amteki kemarin yang beberapa waktu lalu Nah sekarang empat tesangkoni telah menjadi tahanan jaksa Hehehe Apa informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Timacan Polsek Jambi Selatan melimpahkan berkas tahap dua terkait empat pelaku pemalakan di arena XMTQ Kota Jambi Kejaksa Penuntut Umum Kejaksa Negeri Jambi Pelimpahan ini dikarenakan berkas para tersangka telah dinyatakan P21 oleh CPU Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri yang mengatakan bahwa pelimpahan telah dilakukan beberapa hari yang lalu Saat ini empat tersangka Deddy, Ilham Dwi Darmaji Gunawan dan Saperudin telah menjadi tahanan jaksa Diberitakan sebelumnya Timacan Polsek Jambi Selatan Kota Jambi mengamankan empat terduga pelaku pemalakan pengunjung Taman Rimba tepatnya di lapangan X Arena MTQ Jambi Keempat pelaku yakni Deddy, Ilham Dwi Darmaji Gunawan dan Saperudin Dijelaskan Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan korbannya ialah sepasang muda-mudi yang sedang pacaran Namun tiba-tiba para pelaku datang dan menuduh korban telah berbuat mesum Para pelaku pun memeras meminta uang 500 ribu rupiah sebagai uang damai Korban pun pasrah memberikan uang tersebut kepada pelaku Namun para pelaku merasa masih kurang puas sehingga memukuli korban dan akhirnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Jambi Selatan Di Basanjaya, Cik TV melaporkan